assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel DIY elektrik kali ini saya akan menjelaskan tentang cara kerja tabung CRT dan juga deflection yoke kathode ray tube atau biasa disingkat dengan CRT adalah aliran elektron kecepatan tinggi yang dipancarkan dari kathode yang dipanasi oleh elemen pemanas di dalam sebuah tabung vakum dalam tabung sinar kathode elektron-elektron ini secara terarah diarahkan menjadi pancaran elektron beam dan pancaran elektron ini fokuskan oleh susunan plat pada elektron gun kemudian pancaran elektron ini akan dibelokkan melalui alat yang dinamakan defleksi yoke dimana alat ini akan menghasilkan medan magnet dan mengarahkan cahaya ke arah posisi vertikal dan juga horizontal pancaran elektron beam ini akan menghasilkan cahaya pada lapisan pospor yang terdapat di permukaan dalam bagian layar agar pospor berpendar atau bercahaya diperlukan tegangan tinggi yaitu sekitar 25 kilovolt sampai 27 kilovolt dipangkitkan oleh alat yang bernama flyback di dalam elektron gun ini terdapat beberapa lapisan plat dimana plat-plat ini terhubung dengan pin soket untuk supply tegangan dari masing-masing part seperti heater fokus screen dan sebagainya berikutnya kita akan melihat tampilan elektron beam yang sedang aktif pada layar CRT di sini saya sudah menyiapkan tabung CRT dengan ukuran yang kecil dan saya juga sudah membuat rangkaian generator tegangan tinggi menggunakan flyback yang akan menyalakan layar di sini saya sudah hubungkan dengan power supply ini adalah hiternya kita bisa atur tegangan supplynya rangkaian flybacknya sudah hidup nah di sini kita bisa lihat tampilan titik cahaya kita bisa mengatur terang gelap kemudian fokusnya pada setelan playback di sini cahayanya putih karena screennya mungkin terlalu tinggi dan saya juga belum masukkan input untuk di metric RGB nya ini adalah input untuk RGB nya kita bisa memberi tegangan kita akan lihat tampilannya ini screennya belum saya setel terlihat ya perbedaan warnanya ini katoda biru kemudian ini katoda hijau dan juga ini katoda merah di sini elektron beam nya sudah aktif dan membuat bagian fosfor menyala ya lalu bagaimana syaratnya agar terbentuk gambar ini adalah bagian defleksi yoke dimana defleksi ini berfungsi sebagai penghasil medan magnet yang nanti akan membelokan elektron beam berikutnya saya akan mensimulasikan cara kerja defleksi yoke untuk soket defleksi di sini saya sudah memasang kabel dan kita akan lihat tampilan pada layar ketika kita memberikan tegangan pada defleksi yoke di sini saya mengaktifkan katoda hijau dan saya juga sudah menyiapkan baterai kita akan lihat tampilan pada layar oke bisa dilihat di sini titiknya berpindah ya secara vertikal pada bagian bawah sini saya balik kutubnya titiknya berpindah titiknya berpindah vertikal ke bagian atas ini bagian yang vertikal ya kita coba bagian yang horizontal oke bisa diperhatikan titik cahaya berpindah ke sebelah kanan disini saya balik titik cahaya berpindah ke sebelah kiri secara horizontal di sini saya akan coba mengaktifkan keduanya yaitu vertikal dan horizontal lalu kita akan lihat tampilannya posisi titiknya berpindah secara diagonal ya ke ujung sudut layar saya coba balik kutubnya dia secara diagonal ya kalau aktif keduanya di sini teman-teman bisa lihat tampilan displaynya secara 3D untuk brightness ini sebagai terang gelap katoda ya kemudian ini adalah sebagai simulasi defleksi yoke ini menggunakan magnet jadi cara kerjanya seperti ini ya ini sudah diganti menggunakan gelungan lilitan simulasi ini hanya menggunakan satu buah katoda bagaimana dengan menggunakan tiga buah katoda untuk menghasilkan warna pada layar untuk CRT berwarna terdapat tiga buah katoda yang masing-masing katoda mewakili warna primer yaitu RGB red green dan blue warna primer ini akan menghasilkan tampilan warna yang berbeda-beda ketika CRT aktif dan melakukan mixing warna dimana saat melakukan pencampuran warna masing-masing katoda bisa hidup bergantian atau bersamaan ini adalah tampilan pada CRT berwarna kita bisa lihat tampilannya ini adalah tampilan lambat dari tabung CRT dengan tiga katoda untuk menghasilkan gambar diperlukan sinkronisasi antara katoda dan juga bagian defleksi untuk menghasilkan gambar yang bagus dan cara kerja tabung CRT ini menggunakan kecepatan tinggi dimana mata kita tidak mampu untuk melihat titik cahaya dari elektron ini tampilan yang kita lihat itu adalah gerakan semu ataupun gambar yang semu dimana dihasilkan dari cahaya bekas fosfor yang menyala oke itu tadi penjelasan singkat tentang cara kerja CRT dan juga defleksi video mungkin kalau teman-teman masih agak bingung teman-teman bisa melihat di channel the slowmo guys disana mereka merekam sebuah televisi yang sedang menyala mereka merekam menggunakan kamera dengan frame rate yang sangat tinggi sehingga hasilnya bisa diperlambat frame demi frame nanti teman-teman bisa melihat secara langsung dengan jelas sebuah titik yang bergerak bisa menghasilkan sebuah gambar oke saya rasa cukup sekian video dari saya semoga bisa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati